Intro Pembukaannya sungguh sangat apa ya Sangat-sangat badut yang dimana ya para badut itu mencoba untuk Memergoki bukan memergoki Menyakap para pegawai Mitsugoshi yang pada Pegawai Mitsugoshi Shadow Garden Nyari masalah Wow Adegan sadis sekaligus one service ya Hmm gak aneh sih Tidak aneh kalau dia Usuh atau gimana gak aneh Dalam urusan bisnis ya begini Hmm kai Oh mega Anjir ketipu gue bangsat Gue pikir itu cuma ya Number-number rendah ya Ternyata number 2 digit anjir Kai, omega, no Gue pikirnya number 3 digit anjir Nih dari sini Udah keliatan nih kalau Shadow Garden Dari member Shadow Garden Yang bakal lebih banyak di notice di arts John Smith kali ini ya kan Di arts Yukime Di arts uang palsu ini adalah Alpha Ya bisa lo liat aja Karakter pertama yang muncul disini ya Alpha Mereka berdua tuh tak lupet dari masalah jomblo Perjaka Cuman Udah lah gak lupet mereka berduanya si Siapa Yoro sama Jagal nih Emang bener-bener dah Cid milih temen tuh Bukan temen sembarang NPC ya Tapi Orang-orang yang kayaknya merasa ngenes banget Hidupnya menjomblo gitu loh Kamu kayak acir Nih yang asli nih Dipake cet nih Ya kan Nah bareng branded tuh Cetnya pake bareng branded Ya kan Kincelong banget Sepatunya kincelong Anjir Jazz dong Disek Kayak udah ada jazz Bener-bener Alpha Gamma Dan yang lain-lain tuh Bener-bener dah Menerapkan Apa yang diceritakan sama Cid Bener-bener diterapin Gila Bener-bener dibikin loh Cid kesel karena Tidak ikut terlibat Dalam bisnisnya Shadow Garden ya Dalam bisnisnya Mitsugoshi Dia menyesal Tidak ikut terlibat Karena ya Tidak mendapat keuntungan Padahal ya Shadow Garden kan tau itu semua dari Cid Anjir Pengisi suara dari John Smith Adalah Leluts Gila Keren 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 Leluts Co Ya emang cocok sih Pengisi suara John Smith tuh Leluts emang paling cocok Udah sih Sama-sama kayak karakter Agak-agak Misterius Ya kan Karakter agak-agak misterius Pinter gitu loh Ya bener-bener menggambarkan itu banget Dan secara Karakteristik antara John Smith Sama Leluts Si mirip ya Oke Di part ini ya kan Di scene ini Gue udah dapet nih Gue udah nangkep maksudnya Di sini Sebenernya ada beberapa perubahan cerita Dan ya Mungkin nanti bakal gue bahas Atau gimana Gue juga gak paham Jadi kalau gue mau bahas secara detail Sebenernya ada perubahan cerita Yang terjadi antara Manga atau novel sama Di anime Satu udah jelas Pertemuan cheat sama Yukime Itu gak Di inian Apa Gak di Dalam kereta Tapi Ada di White Tower Harusnya ada di White Tower Di kota tanpa hukum Harusnya di situ Kedua Ya kan Cheat Pas pertemuan sama Yukime Dan ngebahas ini nih Semuanya akan ku hancurkan Dan ku bangun kembali Ini harusnya Dibahas Sewaktu cheat Masih menjadi shadow Belum menjadi John Smith Ya kan Harusnya cheat menjadi John Smith Itu ketika mereka udah merencanakan Soal sesuatu lah Terus apa lagi perbedaannya ya Ini penjelasannya cheat Untuk Menghancurkan Mitsugoshi Ya kan Untuk menghancurkan Mitsugoshi Dan membangunnya kembali Ini kurang banget Karena harusnya ada beberapa poin Yang harus disampaikan lagi Biar poinnya itu dapat Alasan cheat Menjadi John Smith Ya kan Karena tujuan cheat itu Bukan sekedar uang Bukan sekedar cuan Ya cuan emang salah satunya Tapi bukan Karena cuan doang Ada alasan lain gitu loh Ini kesannya kayak Semuanya akan ku hancurkan Dan ku bangun kembali Itu kesannya kayak Ya cheat pengen ngancurin itu Terus ngambil semua duitnya Habis itu Dibangun lagi Udah gitu loh Kesannya kayak gitu doang Padahal ada alasan lain Di balik itu Salah satu poinnya Dijelasin sih disini Gue pikir gak bakal dijelasin ya Ternyata dijelasin Salah satu poin Kenapa cheat Harus menghancurkan Mitsugoshi Dan membangunnya Gue pikir gak dijelasin anjir Ternyata ya Disini dijelasin Salah satu alasan cheat Menjadi John Smith Mungkin dijelasinnya secara Apa Bukan secara tersirat Tapi secara pelan-pelan Karena kalau gue baca manga Sama novel ya Harusnya itu dijelasin Sama cheat Sewaktu pertemuan pertama Sama Yukime Tapi disini Dijelasin ya Ketika cheat Jalan-jalan Jadi di Cut scene-cut scene gitu lah Dipotong-potong Bukan di satu scene yang sama Gitu Ya mungkin kalau dijelasin Di satu scene yang sama Orang bakal bosan juga kali ya Mungkin itu Pilihan dari pihak studionya Karena Kalau dijadiin di satu scene yang sama Kita kayak ngeliat Tensura Tau gak sih Tensura season 2 Season 3 tuh Yang katanya anime rapat Ya kan Di satu scene yang sama Kalau ngeliat Pembahasannya itu doang Gitu loh Makanya mungkin Pilihan studionya Udah lah Kita bikin Beberapa scene ya kan Buat menjelaskan Kondisi cheat Harus menjadi John Smith Gitu Biar orang yang nonton Juga gak bosan Ya mungkin itu Pilihan studionya begitu Pilihan nexus ya Barang sama 3 loli Yang satu Loli jenius Ya kan Jenius Dalam hal bisnis Yang satu Loli yang kedepannya Bakal agak-agak lonet Gitu kan Yang satu Loli jenius Tapi bukan dalam bisnis Kan Perbankan Ini bener-bener Apa Bisa dibilang Arts yang cukup Membosankan Kalau dibikin Di satu scene yang sama Gitu Karena ya Ini udah masalah Perbankan Masalah kapitalisme Terus masalah bisnis Dan lain-lain Ya mungkin ini Pilihan pihak studionya Buat dibikin Di beberapa scene Biar orang gak bosen juga Gitu Jadi ya Biar kita Yang ngeliat juga enak Ngeliat sambil dengerin Sambil baca Subtitlenya Gitu Gak cuma ngeliat Suatu Adegan yang udah gitu Antara Yukime sama Cet doang Yang ngomong gitu kan Ini pilihan yang bagus Dan Ya disini ada Perbedaan ceritanya lah Mungkin Bakal gue bahas nanti lah Anjir Dutnya dipotokopi dong Gila Cet Anjir Eh Cet itu Orang kaya Cet itu orang kaya Masa duit Sampai sisa selembar Begitu Dan dipotokopi lagi Itu duit buat apaan aja Yang dikasih orang tuanya Gila Orang tuanya itu Ada di Inggris Punya bisnis Cet sekolah Di sekolah elite Ya kan Jelas duitnya banyak dong Harusnya Ya Harusnya Normalnya begitu Gitu loh Orang tuanya gak ada di Jepang Orang tuanya tinggal di Inggris Dan orang tuanya punya bisnis Gitu loh Masa iya dia Dikasih duit cuma Iya Segini gitu loh Dan Ya sisa selembar Gitu loh Itu buat apa Duitnya Sampai pengen dipotokopi lagi Shido Shido Kun Okane Shido kun Okane Ini cet Ciri-ciri orang Yang kalau dipinjemin duit Gak dibalikin nih Biar silaturami Tidak terputus Pinjam dulu Seratus Habis itu pulanginnya Gak tau kapan Ini cet nih Ciri-cirinya nih Kayak gini nih Duit temennya Dibawa kabur Anjir Nah bener kan Dijadikan di beberapa Scene yang berbeda Ya bener Pihak studionya Biar orang gak bosan Karena kalau dijadikan Di satu scene Bakal bosan banget Asli Karena ini bener-bener Ngebahas masalah Yang namanya Perbankan Kapitalisme Bisnis Kredit Terus apalagi Kondisi uang palsu Distribusi barang Peredaran uang Bener-bener Oh ini dibahas disini Itu kalau dijadikan Di satu scene yang sama Bosen abis orang Gila Tadi disini Yukime sama John Smith Ketemu tuh Waktu pertama Yang tadi Nah itu kan ngebahas masalah Kondisi federasi pedagang Sama Mitsugoshi tuh Terus disini selanjutnya Waktu cheat sama temen-temennya Itu kan Prolog buat uang palsu lah Gitu Kemunculan uang palsu Dan uang Mitsugoshi Kemunculan uang kertas Nah disini nih Ya kan Pertemuan kedua Antara John Smith Sama Yukime Itu ngebahas masalah Kredit Atau lebih tepatnya Perbankan Asli Ini orang yang Awam masalah beginian Bakal pusing sih Coba buat lu yang awam ya Sama masalah perbankan Masalah kredit gitu Lu paham gak Sama apa yang dijelasin Sama cheat Karena jujur aja Kalau orang gak paham sama ini Ya Kemungkinan kedepannya Bakal cukup bosen Buat Nonton KG Nojit Shirokusa Karena ya emang Bener-bener ngebahas Masalah Beginian gitu loh Masalah Perbankan Kredit Dan lain-lain lah Gitu Ini orangnya depan lu Anjir ya Cerita Masalah Apa Masalah perbankan Masalah kredit Iya kan Ke Gama Alpha Ita Beta Dan yang lain-lain lah Ke para Shadow Garden Soal perbankan Ini orangnya ada di depan lu Ini hei Hei ney Shadow Pemimpin dari Shadow Garden Yukime ketakutan Anjir Ngeliat Tampangnya Shadow Tampangnya John Smith Dan juga Ngeliat Aura intimidasi Yang dikasih sama John Smith Bener-bener Kesalahpahaman tingkat dewa Muncul lagi Karakter dengan Kesalahpahaman tingkat dewa Segelas Shadow Garden Kenapa para betina-betina Ya kan Di KG Nojit Shirokusa itu Pada overthinking Semua Anjir Anjir Yukime yang tadinya Pikir aja bener Jadi overthinking Ngancir Apa Shadow Apa Jet Kampret Bener-bener kan Bener dianggep Sebagai anjing Peliharaannya Jika melihat Delta Aku jadi teringat John Peliharaanku Di kehidupan sebelumnya Delta itu orang Yang tidak bisa menunggu Pemburuan dia Hanyalah Pembantaian Satu sisi Brutal Sekali ya Tapi kehilangan Kenikmatan Dalam bertarung Jud Bener-bener Orang yang menikmati Pertarungannya Kakaknya Delta Abangnya Delta ini Ya buat yang gak tau Nama aslinya Delta Itu Sarah Nama sebelumnya Itu Sarah Terus kan jadi Delta Namanya Nah Si Sarah itu Atau Delta itu Dibuang sama keluarganya Gara-gara Kerasukan iblis Intinya gitu lah Aku tidak butuh Kakak yang lemah Ya bagi seorang Beastman Emang kekuatan itu Nomor satu sih Kecuali Yukimi ya Gak tau kayaknya Kitsune emang Pada licik-licik kan jadi Jadi Mereka gak mempermasalahkan Kekuatan Tapi mempermasalahkan Masalah Ya Isi otak mungkin Bangga baik Nyebutin bapaknya Aduh Bapaknya punya Seribu anak Kanjir Ajar bener-bener Tapi umumnya Mereka itu Kumpulan yang Mengagumkan Kekuatan adalah Segalanya Ya Delta lah Contohnya keluarganya Delta Kayak yang udah gue bahas Kemarin Kalau Beastman itu Cenderung nurut Sama orang yang Lebih kuat dari mereka Ini gimana Kalau lo yang dapet tawaran Delta juga akan Melahirkan 100 orang Delta siap melahirkan 100 anaknya Cid ya Bener-bener lah Beastman Beastman Ini udah dikodain nih Ini sama loh Mau punya Yukime Buat yang gak baca Manga sama novel Gue kasih tau aja nih Ini udah ditunjukin Sama Yukime Tadi di awal-awal Episode Nah Ini sama nih Kayak punya Yukime nih Loncengnya Yo Buat yang gak baca Novel Sama mananya Lalu sih udah bisa nebak Hubungan Getan Sama Yukime itu apa ya Ya Itu aja Ya Buat Reaction And Breakdown Kagene Jitsirakusei Episode 4 Ya Kalau mau dibahas Sebenernya lebih ke arah Permasalahan Perbedaan Ini sih Perbedaan cerita Bukan perbedaan cerita Beberapa hal yang Tidak dijelaskan Di episode 4 ini Ya gue gak tau di episode 5 Nanti bakal dijelasin Cuma Persoalan Soal Cheat Yang menjadi John Smith Itu menurut gue Ada yang Beda Dan ya Kurang kena sih Dibanding Manga sama novel Karena kalau di Manga sama novel Tujuan cheat tuh Bener-bener jelas Kenapa dia harus Menjadi John Smith Sedangkan disini Ada beberapa poin Yang hilang gitu Alasan cheat Menjadi John Smith Dan ya Mungkin nanti bakal gue bikin Pembahasan sendiri Atau mungkin bakal gue bahas Pas live ya gak tau juga Yang jelas ya Disitu salah satu perbedaannya Dan selain itu Juga soal Masalah uang Masalah uang Itu juga ada beberapa perbedaan Perbedaan yang paling mencolok Sih lebih ke arah Ya tadi Scene pertama Antara Yukime sama John Smith Ketemu Karena seharusnya Pembahasan federasi pedagang Dan juga Kondisi Mitsugoshi Yang lagi Diserang berbagai pihak Itu harusnya ada Di penjelasan Sewaktu Di episode 3 kemarin Yaitu Sewaktu Shadow Sama Yukime ketemu Bukan sewaktu John Smith Sama Yukime ketemu Ya itu salah satu perbedaan Yang paling mencolok sih Dan Ya itu aja Oke Sampai jumpa Di live nanti malam Ya insyaallah Gue bakal live nanti malam Dan ya Bye 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 bye